Ada video menarik yang diunggah di akun media sosial Anies Baswedan dan juga akun Ritwan Kamil atau yang lebih akrab dipanggil Kang Emil. Dua-duanya gubernur berusia relatif muda di daerah yang strategis. Anies menjadi penguasa di DKI Jakarta dan Emil menahkodai Jawa Barat. Kedua figur publik tersebut terlibat dalam adu tendangan penalti di lapangan hijau Jakarta International Stadium, JIS, yang pembangunannya sudah mendekati penyelesaian akhir. Stadion yang berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara itu digadang-gadang menjadi yang termegah di tanah air dengan standar internasional. Uniknya, kedua pejabat tersebut tidak berkostum pemain sepak bola, melainkan memakai pakaian semiformal berupa kemeja dan celana bahan. Ceritanya, waktu itu Anies mengajak Emil menjajal JIS pada Rabu 16 Februari 2022 lalu. Lalu, apakah spontan atau sudah dilancang? Tiba-tiba dilakukan adu penalti tersebut. Lalu, pada siaran berita salah satu stasiun televisi juga terlihat Emil memuji JIS sebagai stadion yang hebat. Tak lupa Emil mengatakan bahwa pujian itu dalam kapasitasnya sebagai seorang arsitek. Karena Anies dan Emil terlihat sangat akrab, maka wajar saja muncul berbagai penapsiran dari para pengamat. Tapsirannya tidak melulu berkaitan dengan politik. Pertama, dikaitkan dengan rivalitas klub sepak bola Persija dan Persib yang sudah berakar sejak dulu dan bahkan pernah memakan korban jiwa gara-gara tawuran antar sporter fanatik masing-masing klub. Nah sekarang, mumpung lagi pandemi di mana pertandingan Liga 1 berlangsung tanpa penonton. Dua gubernur berwajah simpati itu seolah-olah mengajak pencinta sepak bola di Jakarta dan Bandung untuk mengakhiri dendam ke Sumat. Kedua, kalau dikaitkan dengan politik, tentu saja tujuannya adalah menghadapi pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Apakah mereka akan duet di Pilpres 2024? Kecil kemungkinannya karena dua-duanya bukan orang partai. Salah satu di antaranya mungkin akan diusung oleh koalisi beberapa parpol. Tapi pasangan duetnya mungkin orang partai. Anggaplah Anis dipasangkan dengan figur parpol tertentu. Bisa jadi Emil hanya menjadi bagian dari tim sukses, mengingat keakrapannya dengan Anis. Kalaupun ada parpol yang mau mengusung pasangan Anis Emil atau Emil Anis, secara hitung-hitungan di atas kertas kurang menguntungkan. Soalnya, dua-duanya punya basis pendukung yang kuat di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ingat, Anis juga orang Jawa Barat seperti Emil karena lahir di Kuningan. Justru kalau dipasangkan dengan figur yang kuat di Jawa Tengah atau Jawa Timur, akan berpotensi menambah suara secara signifikan. Atau bisa jadi Anis dan Emil akan saling bersaing, kalau keduanya diusung oleh koalisi parpol yang berbeda. Ini bukan hal yang aneh bersaing dengan sahabat sendiri. Ketiga, nah ini penafsiran yang seharusnya. Bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat itu memang saling mempengaruhi. Jadi gubernurnya mau tak mau harus kompak. Terutama warga yang berada di kawasan Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi jelas saling mempengaruhi dengan warga DKI Jakarta. Jadi, untuk berbagai program pembangunan, misalnya di bidang transportasi publik, penanganan COVID-19, kemacetan di jalan raya, banjir dan bencana alam, pemerintah daerah antar dua provinsi ini perlu saling mendukung. Saling mendukung program pembangunan tersebut akan lebih mudah dilakukan bila kepala daerahnya secara pribadi bersahabat dan kompak. Anies dan Emil sama-sama mendapat pendidikan pasca sarjana di Amerika Serikat. Sama-sama berusia relatif muda dan juga eksis di media sosial, bergaya anak gaul. Artinya, kalau mereka berdua ngobrol, gampang nyambungnya. Bahkan seharusnya ada tiga gubernur yang kompak, yakni Anies, Emil, Wahidin Halim. Wahidin adalah gubernur Banten, di mana tiga daerah otonomnya, yakni Kota Tanggerang. Kota Tanggerang Selatan dan Kabupaten Tanggerang, berdekatan dengan Jakarta. Sayangnya, kemistri Anies Emil secara sekilas terlihat kurang klop dengan Wahidin, yang usianya belasan tahun lebih tua dari Anies dan Emil. Usia Wahidin 67 tahun, Anies 52 tahun, dan Emil 50 tahun. Artikel ini ditulis Irwan Rinaldi Sikumbang di kompasiana.com Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar Saya Emma, Karisma 90.